Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dikisar dan mempunyakan saya yang cantik juga kromosom di hitung show with BHS suara wika di bulan ramadhan aduh luar biasa ya adem banget aduh masa sih Om kayak om-om senang ya Om ya Emang om sekarang sih om-om-om pila dong tapi perut kenyang banget nih padahal bukang makan nasi cuma satu porsi satu porsi punya saya punya anak saya masih saya dimakan tuh banyak dong bercabang berlebihan kan kalau buka puasa teh kalau saya cuma sedikit apa aja nasi tumpeng gede banget jangan kayak gitu kamu tahu buka puasa tuh nggak boleh berlebihan makan secukupnya terus yang sehat-sehat ada buah ada sayuran ada vitamin oh ya pastu vitamin C vitamin C nya mana jaman dulu tuh mau nggak aku kasih vitamin C mau mau ada ada sih tapi aku nggak bawa ada yang bawa nih siapa nih aku panggilin aja yang bawa vitamin C nya ini dia Kak Elma Tiana Assalamualaikum 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 Tegana sih masih sama kayak dulu bedanya dulu makan pakai rambut pendek ya udah gitu di jalan tog di itu ya apa di gerbang tog gardu tog jaman dulu tuh temen-temen saya tuh eh kita ketol yuk ketol yuk cuma pengen lihat dia doang kok nggak ada ya saya gara-gara lihat iklannya Mbak Elma waktu dulu saya jadi rajin minum vitamin C oh gitu ya apalagi sekarang juga rajin juga dong ya kan iya tapi emang ini sangat luar biasa dari dulu sampai sekarang masih awet muda ya Alhamdulillah apalagi sekarang Kak Elma berhijab terus kayak ngelihatnya tuh makin apa ya panggung ya terus kayak perubahannya tuh makin kece banget Alhamdulillah cerita dong ke Mika ke saya biar awet muda gimana sih biar awet muda gitu betul happy aja gitu happy terus nggak mau terlalu banyak beban aku tuh orangnya nggak mau banyak apa ya paling simpel gitu loh tapi Kak Elma maksudnya kan kayak Kak Elma kan udah berpuluh-puluh tahun gitu di dunia entertain apalagi filmnya banyak FTV nya banyak sampai akhirnya Kak Elma memutuskan untuk berhijab itu apa sih Kak yang memutuskan Kakak bisa sampai berhijab? karena saat itu semenjak cerai terus abis itu kita mau lari kemana nih gitu kan ya udah akhirnya aku memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan dengan berhijab dan memang pada saat itu sebelum berhijab memang masih belum mendalami banget gitu tapi pertama pengen penghijab aja dulu gitu ya ya memang manusia itu kan harus ditekan dulu kan aku bersyukur juga dengan musibah itu ternyata itu caranya Allah supaya manggil kita untuk lebih mengenalnya gitu tapi itu kejadiannya sebelum Mbak Elma masuk ke Pak Depokan Silat waktu itu ya eh Pak Depokan Silat apa sebuah Pak Depokan disitu awalnya tuh justru pas waktu itu pas sebelum kan? sesudah sebelum dong sesudah ya? lagi proses kan yang tau Mbak Elma kenapa sesuai tau iya kenapa Mbak Elma yang lepot ya padahal yang ngalamin dia itu masih proses, proses, proses pada saat itu aku diajarin gini gitu kan yang namanya pasangan muda kalau bercerah itu kan keras ya kan rebutan anak, rebutan harta gono gini waktu itu aku sempat diajarin begini kalau perempuan itu jangan bersikeras dengan laki-laki jadi kalau kita mau mendapatkan ini kita ngalah waktu itu kan aku gak terima gak terimanya kan maksudnya loh kok dia yang salah kenapa harus aku yang minta maaf dulu aku diajarkannya begitu gitu kan jadi apapun yang terjadi kalau kamu mau proses ini jadi gak berlarut-larut berkepanjangan lebih baik ya sudah minta maaf aja gitu waktu itu itu proses proses aku mengenal sama itu diarahkannya ke sana diarahkannya dan bukti kamu mengalah aja gitu kan udah minta maaf aja gitu aku ikutin sarannya nah setelah kayak gitu itu langsung prosesnya cepet akhirnya ternyata oh iya ya kalau kita sama-sama keras yang ada beradu gitu nah dari situ aku mendapatkan kenyamanan akhirnya aku hijrah ke sana ceritanya gitu panjang kan berapa lama sih kalau boleh tahu? totalnya? 9 tahun? 9 tahun wow nah itu dia aku penasaran banget selama 9 tahun pasti kan ada hal-hal yang pastinya yang sebelumnya Kak Elma gak pernah tahu dan akhirnya Kak Elma dapatkan di sana kalau boleh tahu jadi gini jangan di jawab dulu jangan di mana-mana tetap di e-talkshow with BHS ya masih di talkshow with BHS masih bersama saya Diki Chandra ada Wika Salim komosan dan juga vitamin C Elma Tiana vitamin C nya mana? Kak Elma boleh dilanjut tadi pertanyaan oh iya ya selama-selama di sana kegiatannya seperti biasa sholat subuh berjamaah terus dengerin cerama terus baca beberapa ayat-ayat yang harus dihafal Mbak Elma sendiri merasakan gak ada sesuatu yang aneh atau mungkin aduh nih kayaknya aku enggak banget deh aduh gimana eh gitu Mbak jadi memang pada saat masuk ke sana itu kan memang saya tuh bahayanya gini bahayanya begitu orang mau belajar dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada guru jadi menganggap bahwa kalau guru itu pasti gak salah pasti akan mengajarkan kebaikan pasti akan mengajarkan kebenaran untuk orang yang awam seperti saya yang baru mau mengenal Allah mau melakukan pendekatan jadi buta bener-bener gitu dulu tuh terkesima dengan sesuatu yang gaib jadi buat aku melihat yang gaib itu seolah-olah kayak rasanya ih seru ya ih udah merasa jadi mengkultuskan gitu padahal kan sebenarnya kita tidak boleh mengkultuskan seseorang sesuatu jadi saya merasa nyaman dengan oh bisa begini ya oh bisa begini ya bisa begini padahal sebenarnya kita kalau belajar berguru itu kita harus memang sesuaikan ahlaknya sesuai melihat ahlaknya dan juga sesuai dengan hadis dan Quran itu penting ternyata jadi kita tidak boleh terkesima dengan karomah itu yang bahaya jadi melihat karomah seseorang itu bisa hilang atau bisa jadi tinggi atau bisa jadi apa itu buat orang-orang baru padahal seperti saya sempet bisa hilang juga ada iya kan juga hilangnya itu kan entah trik entah apalah ya waktu itu kan tapi kaya lama maksudnya nyaksiin kayak hilang gitu tring gitu atau hilang tiba-tiba iya kan juga masalahnya ada dalam pengaruh juga kan iya ada dalam pengaruh yang namanya kita dalam pengaruh pengaruh tuh pengaruh pengaruh narkoba waktu pada saat itu kan jadi kayaknya iya iya aja bener-bener aja gitu loh tapi berarti maaf Kak berarti waktu Kak Elma disana memang diajak untuk pakai narkoba iya kan dulu kan ada cerita tentang orang-orang yang ingin melakukan dengan wirid atau ikin apa kan pasti dengan asap-asap apa dengan dibakar-bakar apa gitu ya lupa atau ada namanya mungkin yang kepercayaan gitu ya apalah maghribi apa buhul maghribi bukan sajen bukan sajen itu namanya tuh untuk orang-orang yang bisa kuat wiridnya lah gitu pada saat itu yang itu tadi yang saya bilang kan kita yang namanya positif dengan guru terus kita mengikuti selama ini gak mungkin lah ngajarin yang gak ini karena udah percaya di awal udah percaya di awal gitu tapi yang namanya hati itu kan gak bisa gak bisa dibohongin gitu jadi sebenernya misalnya sebenernya gini oh gitu ya oh iya 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 tapi kok hati kok kayaknya ada sesuatu masa iya sih masa ini cuma gak berani untuk diungkapi mengungkapkan gak berani untuk nolak gak berani apa tapi sembuhnya juga ketika setelah apa namanya umroh untuk umroh terus saya tuh bener-bener berdoa di depan khabat tuh saya bilang ya Allah kalau memang jalan saya bener saya minta ditentangin hati saya kok selama ini saya belajar tapi hati saya gak tenang gitu kok hati saya gak tenang kok hati saya gak nyaman apakah emang ini bener jalan saya disini kalau enggak tolong ditunjukkan gitu itu saya sampai nangis terus saya bilang saya gak punya apa-apa gak punya ilmu gak punya hanya engkau yang bisa menunjukkan jalan kebenaran saya gitu di depan khabat itu abis saya berdoa gitu kan nangis-nangis tuh gitu kan saya inget banget tuh ada yang getok kepala saya ada yang injek kepala saya ada yang pokoknya seolah-olah tuh kayak rasanya tuh kayak dalam Indonesia tuh kayak orang bodoh-bodoh-bodoh gitu kayak ada orang marah akhirnya saya sholat sunat taubat abis sholat sunat taubat terus abis pulang umroh itu terus saya meniatkan udah yaudah deh aku gak balik kesana lagi gak balik dulu kesana lagi sampai akhirnya memang ada jalannya ketemu sama orang-orang yang bisa ngerukiah nah dari situ baru 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 menyadari bahwa wah selama ini tuh aku tuh jalanku tuh salah terus ikut-ikut pengajian ikut-ikut kajian terus kalau suami anak itu pada saat itu ada antara empat anaknya Mbak Elma ada gak satu atau dua yang waktu itu masih kecil-kecil jadi gak ada yang protes gak ada yang protes gak ada yang protes suami suami tuh kayak melihat dia gini satu sisi dia melihat kan aku banyak nulis ya aku banyak nulis terus aku juga perubahannya juga drastis jadi dia juga melihatnya wah gak apa-apa nih bagus buat istriku lah gitu jadi ngeliatnya juga kayaknya melihatnya menurut dia tuh kayak semakin soleh sama suami juga gak apa-apa tapi setelah setelah semuanya terungkap aku cium kakinya dia minta maaf ke anak-anak juga minta maaf ke orang tua lingkungan aku yang dulu aku tinggalin semuanya gitu ya itu kan sebenernya kayak sosok ibu tuh penting banget untuk anak-anak gak ada penyesalan kakak juga udah rasa penyesalan gak sih karena waktu masa-masa emas umur-umur emas anak-kakak ini kakak gak ada ya itu yang aku sekarang menyesal gini alhamdulillah waktu jaman pada saat itu anakku masih kecil waktu aku pergi-pergi pulang balik Jakarta Jakarta Sukabumi Jakarta Sukabumi dia masih kecil ya nah setelah aku 9 tahun tiba-tiba gede aku ngerasain sedihnya kedekatannya rada kurang terus dipeluk ya dipeluk gimana ya agak sungkan dia gitu anakku langsung kasih tau gitu oke ya udah bunda yang kesalahan yang dulu tuh gak perlu di ini tapi bunda memperbaiki diri sama keluarga harus lebih deket jadi ya apa ya sebenernya aku sedih sih bun waktu itu ditinggal sama bunda ngambil rapot sendiri pembantu apa segala macem aduh kalau ngomongin anak kenapa sih harusnya sedih ya daripada anak kondak anak kondak anak itu adalah pelipur ala pelipur hati yang memang aku ngerasain banyak banget menyianyikan waktu meninggalkan mereka sehingga mereka dewasa tuh tanpa aku gitu mudah-mudahan anak-anakku ini bisa menerima kesalahan aku dan apa ya sedih juga bilang sayang dong sama anak-anaknya kan pasti nonton hai mama eh hai mamanya ini hai sayangku semuanya mudah-mudahan kalian walaupun tanpa bunda ini bisa menjadi anak yang soleh amin anak yang soleh dan soleha walaupun bunda dulu kecil gak pernah ngedampingin kamu tapi doa bunda untuk kalian semua untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup ini mendapat tridua Allah subhanahu wa ta'ala selamat dunia akhirat amin wow amin amin tadi pelajaran yang berharga dari bang Irma tentang bahwa kita memang tidak boleh sembarangan mencari guru ya iya dalam mencari guru itu juga harus tepat perlu gak kita panggil seorang guru kesini perlu perlu banget perlu banget ak mau ya mau mau kita panggil beliau ini kebetulan tadi saya cek sudah selesai tarawih jadi beliau bisa tadinya mau awal tapi kan tarawihan dulu tahu kita undang wiiiiii wii wii waalaikumsalam Uzi wii kok jadipau Uzi iii Uzi ij Uwi kaya Uwi kaya Uwi kaya Kalau saya jadi Ustadz jadinya apa panggilannya berarti? Udik Udik Ustadz Diki Udik Ustadz Diki Gimana kabar? Sebelum saya ditanya mending tanya Oh iya? Kalau Ustadz kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat selamat terkendali Pokoknya harus jaga kesehatan jangan lupa bahagia Berbicara juga tadi Mbak Elma tentang hijrah Nah di bulan ramadhan ini sebetulnya hijrah yang paling terbaik ya Pak Ustadz? Ya pertama asas dalam kehidupan agama itu hijrah Jadi kalau nggak ada hijrah nggak ada kehidupan Bumi ini adalah gerak namanya takat intikoli Bumi ini kalau berhenti maka tidak ada kehidupan di dunia ini Air itu kalau nggak dihijrahkan Ini properti apa beneran sih? Bisa beneran Pak Ustadz? Coba aja Setiap episode itu aja sih nggak Ya ini baru kok Pak Ustadz? Ya itu kalau dibiarkan maksud saya dibiarkan Itu nggak hijrah maka nanti berubah bahuran rasa dan warnanya Kalau nggak percaya biarkan dia 2 tahun lagi tidak ada yang berani minum Iya betul betul Karena harus dihijrahkan Udara kalau nggak ada hijrah Wika Bilahi Taufik Walidaya Kenapa jadi ke sini Pak Ustadz? Nggak maksudnya kan menghirup udara Oh ya betul Makanya vesilnya dikasih ini kalau Coba ditutup rapat Iya nggak bisa nafas Iya itu Artinya apa? Bahwa hidup ini adalah asasnya hijrah Hijrah itu kenisayaan Cuma hijrah itu ada dua Satu hajarah artinya berpindah Bisa hajarah artinya berpaling 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 itu artinya berpaling dari yang negatif ke sana ya Negatif ke positif Kok negatif ke sini sih Tad? Iya Negatif sini positif Positif ya? Bahaya dong Ostadz Artinya dari negatif ke positif Negatif kan kiri Makanya manusia itu ada dua godaan Satu setan satu malah malaikat Jadi setan Tad saya pindahnya Tad saya ke situ Tad Artinya dari sisi ini orang harus ada hijrah Hijrah itu berpaling Hijrah itu transformasi Setiap amal agama harus hijrah Harus transformasional Misalnya Orang puasa Puasa itu harus dihijrahkan Untuk bagaimana dia keluar dari puasa menjadi syawal Syawal itu artinya peningkatan Peningkatan itu makanya setelah puasa harus lebih baik Itu hijrah namanya Betul Kata nyukit on the block Step by step Step by step Itu yang itu makanya Ini sayang pakai face shield ya Kalau nggak pakai shield saya punya ikon-ikon saya sih biasanya Bentar ya Iya Oh Jadi Jadi Artinya bahwa sesuatu itu harus Maka setelah orang berpuasa harus menjadi lebih baik Syawal tadi Demikian juga orang sholat Sholat itu transformasional Artinya setelah sholat harus mencegah perbuatan keji dan mungkar Jadi kalau Ini sholat Habis sholat masih nilp uang Rakyat Rakyat Habis sholat kok masih korupsi Berarti dia belum sholat Belum sholat Jadi asas agama itu Haji harus mabrur Mabrur itu bertambah kebaikannya Kalau pulang umrah belum haji kok masih nekat di padipoan yang nggak jelas misalnya Kok nggak hijrah dari padipoan itu Berarti belum hijrah Hidup itu hijrah Dulu komedian Terus jadi wakil bupati Itu hijrah Tapi gagal gimana Eh nggak gagal sih Tapi ngundurin diri Tapi balik lagi Berarti hijrah lagi Tapi ngundurin diri berarti itu Itu kan hijrah Oh itu hijrah juga ya Terus nyalonkan lagi Terus nggak jadi lagi Eh biasa itu Oh iya Ada loh yang gitu itu ada Ada sih emang aku juga cepat Beritanya tuh Rakyat waktu itu ada Maka harus ada tiga poin yang harus dihijrahkan Satu suruh Suruh itu ya penampilan Yang tadinya jorok Menuju bersih Yang tadinya Enggak sedap di pandang mata Menjadi sesuatu yang Enggak enak banget Kenapa harus kesini mulu loh Yang jorok kesini sedap Tapi posisinya kiri dimana-mana Langsung aja tadi Ya ya Kalau Ustadz yang pindah Jadi Orang hijrah itu dari yang jelek menuju yang Baik Baik Jadi Ya kan gitu maksudnya Artinya Ya Ya Tuhan kan penciptakan manusia Ya Ada jen, iblis dan ada Orang enak banget ya Bila lagi bentar lah Tampak sebuah kan ada lagi Sama aja Tamp Sama aja Kok aku terus yang salah sih Aduh Ya maksudnya Memang Di dalam Suruh itu artinya tampilan Tampilan Yang kedua adalah Siroh Siroh itu ya perilaku keseharian Hmm Kalau sudah pakai jilbab Ya tampilnya Sebagaimana orang pakai jilbab Artinya Tidak sekedar Atribut tapi Tapi attitude Jadi berlaku Yang ketiga adalah hatinya Hatinya Justru kadang-kadang Jangan sampai ada pendulum Pendulum itu kelihatannya ekstrim kiri terus ekstrim kanan Tadinya serba maksiat Sekarang serba merasa paling suci Yang lain kafir Yang lain fitah Yang lain dolem Jadi Dia panitia surga Panitia surga Jadi Yang lain tuh neraka semua Yang surga cuma dia sendiri Sekali lagi hijrah itu bukan sekedar Asfik lahiriyah Tetapi juga harus batinnya Tapi Ada juga kan orang-orang yang hijrah Nawetinya udah benar Liatnya udah baik Tapi Apa mungkin karena dapat ujian dari Allah Atau gimana Tiba-tiba dia malah tersesat Atau salah guru Seperti yang terjadi sama Ilma dulu gitu kan Niatnya sudah sangat luar biasa Ya itulah memang orang beragama itu harus Beringaan guru yang pada ahlinya Nanti orang yang ahlu hal walakat Orang yang tahu agama Dan juga dia ahli tentang masalah sesuatu itu Harus menjadi panduan kita Dan kita seleksi Karena nanti curhat saja nggak boleh kepada orang yang tidak paham ilmunya Jadi nanti orang itu kalau punya masalah curhat saja Satu nggak boleh di medsos Oh dasar suami pelit untuk status Oh ya Itu nggak boleh Karena juga di zaman Nabi juga nggak boleh orang mencurhatkan sesuatu di depan umum Oke Jadi diketuai banyak orang itu nggak boleh Kepada orang yang bukan ahlinya Kepada orang yang banyak fitnah Misalnya banyak fitnah itu Ilma ke saya jam 1 malam Padahal saya disini sendirian Nah itu kan jadi Dan itu nggak mungkin sih tak Iya Ya iman sih ada Tapi imronnya kan belum tentu gua Mana sih imron tak? Artinya Kamu seharusnya sudah hijrah Dari acaramu yang dulu nggak jelas itu Ya gue lagi yang kena Gue lagi yang kena dah Silahkan nilai kontak Alhamdulillah loh Ketemunya di acara yang on the track Alhamdulillah Alhamdulillah Dia akhirnya juga bisa kembali ke jalan yang kena Amin Nah jadi artinya apa Bahwa disitu sekali lagi Orang hijrah itu diperlukan guru yang tempat Bahkan nanti curhat juga Itu tidak boleh Kepada sesuatu orang yang sedang kena musibah Karena Kalau kamu serahkan urusan bukan pada tempatnya Maka akan terjadi kehancuran Betul betul Oke ini tetap di eTalk Show with BHS Oke masih di eTalk Show with BHS BHS bersama saya di Hizat Afrika Salim Kromoson Dan sekarang sudah ada Selain Mbak Elma Ada Uwi Ustadz Ustadz Wijayanto Tadi kan kita nanya soal halangan Halangan Uwi kan halangan selalu ada ya Terutama saat orang yang ingin hijrah Halangannya bisa dari diri sendiri Dari orang lain dan keluarga kadang-kadang Kalau Mbak Elma sendiri Pada saat itu Yang paling berat halangan dari siapa? Pulang dari umroh itu Kan udah gak mau balik lagi Itu berjalan mulus aja Maksudnya Enggak dicari-cariin Terus ayahnya juga Apa Ke udah hijrah Ibarat kata Mulai membuka diri kepada teman-teman Kepada keluarga Terus belajar Bener-bener belajar ikut kajian-kajian Gitu undangan Orang hijrah itu kan Biasa yang pertama ya Apalagi orang-orang Teman-teman kaya Wika Kaya Dirmi itu Yang pasti Terjadi job misalnya Job berkurang Kaya kontrak-kontrak Ada yang batal Enggak Kalau saya waktu itu Memang saya menarik diri Saya yang gak mau terima sama sekali Memang gak mau Udah gak mau terima lagi kerjaan Saya merasakan Nikmat itu sendiri gitu Belajar Kan banyak nulis tuh Ustadz Di dulu tuh Saya tuh Hobi banyak nulis Itu nulis apa kak? Nulis apa? Kehidupan Tentang Macem-macem lah tulisan-tulisan aku gitu Contoh nih hal misalnya Tiba-tiba saya dibentak sama suami gitu kan Nah terus aku langsung gini Aku doain dulu aja deh gitu kan Aku doain Terus udah gitu Aku masuk kamar nangis gitu Terus aku nulis gitu Tadi aku abis dimarahin suamiku Tapi aku cuma bisa doain Doain gitu kan Doain yang bagus-bagus Tiba-tiba Nah curhat disitu Tiba-tiba Suamiku datang minta maaf Terus aku langsung ngasih Ya Allah ini kajaiban suatu doa Gitu-gitu Jadi bereksperimen sendiri Itu boleh kalau hanya di simen sendiri ya Gak boleh kalau di share Karena itu cukup dikatakan justa Walaupun benar Kalau menuliskan kondisi pasangan Atau suaminya gemuk Gendut Gak boleh panggil Gendut-gendut-gendut Gak boleh gitu Kenapa gak cari contoh yang lain suaminya Oh itu contoh yang lain Aduh ya Allah Misalkan Tapi ya masuk gendut dipanggil Sing langsing Melayu Ya itu Saya nyerah di tadi Maksudnya buat panggilan yang baik Misalnya Wahe suamiku yang berbobot Nah gitu misalnya Oh iya Betul 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 Lebih positif ya Tatiya artinya Berbobot berotot kan Iya Karena Rasulullah itu sendiri Punya istri itu gak pernah dipanggil Nama aslinya Supaya Nama yang membesarkan hati Membesarkan hati Umulwinin Habibah Betul Sayang Kuhane Karena nanti suami istri itu Dilihat hubungan itu biasanya Dimulai dari nama kontak di handphone Ketika namanya wika kok ditulis My love Yayang Bebek Cinta masih oke Iya Tapi kalau tulisannya wika Tapi di handphone Handphone tulisannya Ma bes polri Ma kupri Ma res krim Ya itu Apalagi jelas namanya wika Tapi ditulisnya Ma lampir Wah Itu ngajak perang Makanya sesekali di cek Namanya di suamimu itu Ya kan belum ada suami Ya kalau nanti Ya siapa tau laku Kenceng banget ya Buat apa selama ini ada alat gak ada manfaat Artinya itu salah satu diantara Boleh nulis-nulis itu semuanya boleh Dan curhatnya kepada Allah Ini seru nih Pak Ustadz ini secara kita lihat kan Dengan cara santai Pak Ustadz menyampaikan beberapa hal nih Emang pelajaran Pak Ustadz dulu monok Berarti kan ya Pak? Alhamdulillah memang saya sekolah selalu negeri dan luar negeri Maksudnya swasta Swasta Jadi sekolahnya Luar negeri swasta Oh iya benar-benar Pak Ustadz gak salah Tapi betul memang saya sekolahnya dari SD SMP SMA negeri Tapi pulangnya di pesantren gitu Terus begitu kuliah saya dua Saya dari di UGM sama di IIN Jadi saya dapat sarjana sosialnya dari Gajah Mada Berbarengan juga saya dapat Dulu masih dokter Andes Sekarang S.A.G Sarjana Alam Boit Gitu enggak tahu Gak tahu sarjana apa Kemudian double Kemudian saya mengaturkan S2 di UGM Kemudian saya ke Pakistan Kenapa sih ngambil S harus ke Pakistan? Saya jualan S2 Karena waktu itu ada biaya siswa Saya biaya siswa Sebenarnya saya basicnya penelitian Oh penelitian? Di konflik Kebetulan Dari sekian negara itu Saya kebagian Risetnya harus di sana Kalau orang yang senangnya main Pasti dapat pasangan di tempat main Ini mah senang sekolah Pasti dapat isinya di sekolah Kayaknya saya kena penyakit turunan Karena bapak saya dapat murid saya Mertua saya juga dapat mahasiswanya Jadi saya juga dapat mahasiswa saya Oh kalau kan dapat murid mahasiswi saya Bapak mahasiswi, Pak Ustadz Karena kebetulan kalau saya ngajar di UGM Itu ada seorang wanita Yang selalu duduknya paling depan Pernah saya ngajar itu Bukan nulis pelajaran saya Malah gambar wajah saya Terus saya lihat itu kelihatannya Senang sama saya Terus saya kasihan Terus saya nikahi dia Itu kayaknya mirip-mirip Sama kayak Kak Ilma Gara-gara fokus cuma ke satu orang doang Jadi langsung nempel ke Pak Ustadz Terjebak kayaknya ada istri Pak Ustadz Padahal dia seringnya nunggu tol waktu itu Apa sih Pak Ustadz rasanya Supaya hubungan tetap langgang Tetap adem ayam Sampai bertahun-tahun lamanya Jadi kunci pertama Dari awal niat orang mau nikah itu Adalah untuk ibadah Itu penting sekali Karena nanya ibadah Maka semuanya diniatkan Untuk mencari bagaimana puncaknya surga Artinya Kalau hanya untuk transaksional rugi Apalagi hanya karena wajah Wajah itu enggak lama Cantik itu enggak lama Ganteng itu enggak lama Kaya itu enggak lama Kaya oke Karena masih jadi wangil bupati Waktu itu Waktu itu Waktu itu Itu semuanya Karena kalau cuma karena wajah Mending cari pasangan yang jelek Lebih keke Lebih konsisten Kok gitu Pak Ustadz? Kan punya suami jelek Sampai tua pun jelek Sudah mati pun jelek Konsisten benar Kalau ganteng enggak lama Cantik enggak lama Kaya enggak lama Jadi ini Makanya kalau bahasa agama Ikatannya dengan mawadah Bukan mahabah Apa mawadah dengan mahabah? Kalau mawadah itu cinta Tanpa pamrih Oke Kalau mahabah itu cinta Karena kayanya Karena apa Cantiknya Itu mahabah Mawadah Mawadah itu tidak transaksional Maka suami Gaji istri Jangan tergantung Layanan istri Loh biarnya 10 juta Kok ini cuma 9 juta Ini kurang 1 juta Kemarin kurang 1 juta Itu apa Kenapa masakmu tidak enak Jadi potong 1 juta Ini rumah makan Apa rumah tangga Yang kedua Jangan sampai istri Melayani suami Tergantung gaji Wika Tolong sebelum nikah Jangan sampai nanti Melayani suami Tergantung gaji Minum Ini kurang gula Kemarin kurang 600 Mana yang 600 Ini rumah makan Kalau istri Pak Ustadz Misalkan suka ngambak-ngambak Misalkan istrinya marah-marah Pak Ustadz jawab Atau Pak Ustadz tenang Atau Pak Ustadz cuekin Jangan dijawab dulu Karena kita Udah banyak yang ngantri Jangan kemana-mana Tetap di E-Talk Show with BHS Oke Masih di E-Talk Show with BHS Masih bersama saya Diki Chandra Wikasarim Kromoson Dan juga Pak Ustadz Dan juga Hampir semua Foto-foto Pak Ustadz itu Ada sesuatu Yang buat saya agak aneh Ketika misalnya Ada Ini fansnya banyak Soalnya kan ibu-ibu Banyak banget Kayak kita lihat ya Fotonya ada nih Tuh Aduh Gitu Pak Ustadz sakit gigi Menggang pipi Nah pertama Saya harus nyampein Saya harus nyampein Karena gini Tuh Ternyata Pegang pipi juga Masih banyak Bentar Tuh Masih tuh Hampir Hampir semuanya Memegang pipi Apa Ustadz Gak ada kepikiran Untuk megang hidung Pertama Ternyata Gesture itu Menentukan Perform Misalnya ketika Orang fotonya begini Pasti akan semangat Oke Ya Dengan foto begini Pasti dia tersenyum Jadi gak usah Bilang Cis Gak usah ini Pasti dia tersenyum Otomatis Otomatis Kalau untuk wika cocoknya gini Mungkin Bukan 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 Artinya Ternyata Itu menentukan Gesture Maka kenapa Teman-teman Anak-anak Korea Sarangi Karena itu Pasti Ada sesuatu Yang ingin Dia ekspresi Perasaannya Sarangi 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 Nggak upil Ini mah Matri 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 Kalau Jui dipoto gimana Jui? Kok kalau saya dipoto gini? Oh luka Oh iya Biasa terlihat Cita-cita jadi security Ada yang mau ditanyain Apa Pak Ustadz? Ini kan Pak Ustadz Sebenernya di media sosial Suka bikin tanya jawab Kebetulan bisa ketemu Di sini nih Pak Ustadz Terima kasih Ada lagi? Kan belum Baru juga intro Pak Ustadz Saya pulang aja lah Kalau gitu Yaudah Kan saya juga kan Baru hijrah nih Pak Ustadz Alhamdulillah Dari Bujang Sekarang udah punya istri Itu hijrah Itu kan namanya Kan sekarang Bulan puasa ya Pak Ustadz Ternyata jadi penganten baru Di bulan puasa itu berat Itu Pak Ustadz Sebenernya boleh tidak Bermesraan dengan istri Pas bulan puasa Malah dianjurkan Tapi di malam hari Pas sudah buka puasa Ayat berkaitan dengan puasa Itu satu tentang doa Kedua tentang hubungan suami istri Jadi di malam hari Di bulan puasa Itu Al-Baqarah 187 Bicara tentang kebolehan Setelah 183 Itu nanti sambung Begitu sampai 187 Dibolehkan seorang suami istri Berkumpul di malam hari Untuk menunjukkan satu Puasa bukan untuk membunuh nafsu Tetapi hanya halte Penghentian sementara Bukan terminal Karena Islam itu bukan untuk Bunuh nafsu Tapi bagaimana nafsu dikendalikan Berhenti sesaat Maka imsak Imsak itu menahan diri Dan ketika sudah buka Itu silahkan Ada pendapat ulama Tapi tidak usah dilakukan Hubungan suami itu Bisa untuk berbuka puasa Misalnya Mau buka puasa Belum ada apa-apa Makanan tidak ada Minuman tidak ada Yaudah ada istri Sudah siap-siap Meskipun tetap lapar ya Ini tetap Yang nanya itu kan Jui Tapi yang benar-benar begini Koma Elma ya Sekarang Pak Ustadz Mungkin ada Yang ingin disampaikan Tau siap pendek lah Pada pemirsa Di bulan Ramadan ini Menuju kebaikan itu Ada godaan Godaan pertama adalah Setan Dari luar Tapi juga ada nafsu Inan nafsa La amarutum pisu Nafsu itu senangannya Yang jelek-jelek Untuk itu diperlukan Lima kondisi Supaya kita bisa Hamasa Hamasa itu Orang hijrah itu Perlu ada stamina Jangan-jangan Panas-panas Tayi ayam Begitu hijrah Sebentar Tahu-tahu hilang Hanya Maka pertama Agama harus ada Biah Suasana yang baik Kenapa saya paksakan Saya pakai peci hari ini Karena supaya Ada suasana Saya sedang Membawakan agama Kalau saya pakai Jin sobek sobek Pakai tattoo Tattoo beneran Bukan tattoo Gambar pink Itu panu Karena ada Serius temennya Wika di acara Di acara sebelah Itu Kru itu Tuatunya sini Pohon Gambar pohon rindang Tidak tumbuh sama sekali Tapi akarnya Di rumah Jawa luar Di acara Artinya Itu temenmu Tidak usah tertawa Jadi Sekali lagi Wika Satu perlu suasana Orang tergantung Kenapa studio ini Dibikin terang Karena Supaya tahu Bahwa ini Sedang acara Itokso Artinya Kalau ini Dicat Hitom Semuanya gelap Maka ini Uji nyali Yang kedua Bitonah Jadi untuk hijrah Supaya tetap Di istiqomah Diperlukan Bitonah Teman-teman dekat Di suasana Ramadan Maka Buat suasana WA WA grup Yang oke-oke Yang mengingatkan agama Jangan isinya kuliner Terus Jam 9 pagi Sudah pamer kuliner Ini kuliner Tidak mengkondisikan Teman dekat Arrojil Aladin Latas Al Seseorang dalam beragama Tidak usah kamu tanya Lihat saja Siapa teman dekatnya Maka diperlukan Berkumpul dengan orang-orang soleh Yang ketiga Mohon maaf Itu diperlukan ilmu Karena kalau tidak tahu ilmunya Maka tidak bisa Bagaimana Ilmu Al-ilmu Imamul amal Ilmu itu akan mengguiden Kita benar dalam beramal Lurus dalam beramal Diterimanya amal Karena kalau beramal Tanpa ilmu Nanti tidak diterima Diperlukan ilmu Yang berikutnya Perlu guru Dan yang kelima Doa Doa itu punya pengaruh Karena orang itu Mohon maaf Berbuat maksiat Tidak pernah berdoa Cupet tidak pernah berdoa Sebelum nyepet Bismillahirrahim Nama itu Nyepetun Orang mau pacaran Orang mau mabu-mabuan Sebelum kita Hapis tanah kupa Al-Fatihah Ternyata Doa itu punya pengaruh Luar biasa Di samping Rikrul maut Berikutnya Ingat pada kematian Jadi ketika kita Mau amal jelek Ingat pada kematian Jangan saya Saya mati Pas dalam keadaannya Bayangkan saja Setiap amal negatif Bayangkan negatif Dan setiap amal positif Bayangkan kita Jangan-jangan Mudah-mudahan saya mati Itu dalam kebaikan Kursus Nur Khatimah Pas umrah mati Kan Kursus Nur Khatimah Pastikan kita Senantiasa on the track Dengan senantiasa Ditingin dengan doa Dan ingat kepada kematian Karena dengan kematian Kita bisa memaknai Hidup ini Ternyata begitu berharga Hidup itu tidak lama Mudah-mudahan Ini jadi penggiatan bersama Amin Mudah-mudahan Pertemuan kita hari ini Bukan cuma kita saja Tapi juga pemirsa di rumah Bisa bertambah keimanan Ketakwaannya Amin Diselingi dengan Beberapa sukarya canda kita Mudah-mudahan Tidak mengurangi rasa hormat Dan tetap Kita bisa tetap bersama Untuk mencapai Ramadhan yang terbaik Untuk diri kita Amin Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Kita ketemu lagi nanti Minggu depan Di Italk Show with BHS Yes